Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Masa TV Kembali lagi bersama kami Tim Jurnalistik Aska Madrasa Yang akan melaporkan kegiatan seputar madrasa Hari ini 15 Agustus 2022 Masa 1 Modal Lubuk Linggau Melaksanakan upacalna dalam rangka Kut Pramuka ke-61 Untuk informasi lebih lanjut Sudah ada datang kami yang ada Langsung di lapangan Baik terima kasih rakan kami Saat ini saya tengah berada di lapangan 1 Modal Kota Lubuk Linggau Dimana tempat di bawah saya Sedang berlangsungnya upacara Hari ulang tahun Pramuka Atau Hur Pramuka yang ke-61 Yang jatuh pada 14 Agustus 2022 kemarin Upacara Hur Pramuka ini Dimulai dari pukul 7 hingga selesai Dan dihadiri oleh Kepala Madrasa Alian Negeri Satu Mula Kota Lubuk Linggau Para Dewan Guru Dan siswa-siswa Satu Mula Kota Lubuk Linggau Di dalam upacara ini Terdapat pembacaan dasar Dharma Pramuka Serta menyanyikan lagu Hipno Pramuka Selain itu upacara Hur Pramuka ini Merupakan upacara perdana Setelah 2 tahun Yang mengakibatkan semua aktivitas Dilakukan secara terbatas Baik, itulah informasi yang dapat saya sampaikan Kembali ke rekan kami Baiklah, terima kasih rekan kami Saat ini saya tengah berada bersama Bapak Kemas Romli, SPD Selaku pembina Pramuka Masa 1 Muda Kota Lubuk Linggau Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Waahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Kepala Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Oke langsung saja Pak Apa saja persiapan yang dilakukan oleh Bapak Sebelum melakukan upacara Hur Pramuka pada tahun ini? Oke Persiapan yang dilakukan Alhamdulillah kita sudah memulainya Mulai dari hari Jumat kemarin Cuma pada waktu latihan rutin Kita fokuskan untuk persiapan Upacara Hari Pramuka Dan dilanjutkan pada hari Minggu kemarin Dan Alhamdulillah Dapat kita lihat sendiri Dan hasilnya itu sangat memuaskan Lalu adakah perbedaan dari upacara tahun sebelumnya Pak? Perbedaan kalau tahun sebelumnya Karena tahun sebelumnya kita Dalam pandang COVID-19 Kita terakhir tahun 2019 Baru kali ini kita melaksanakan lagi Upacara Hari Pramuka Secara bersama Diman Satu Modelo Belinggau Kalau kemarin itu hanya Apa upacara Yang apa Secara interen saja Artinya tidak semua Ikut upacara Baiklah Terima kasih Pak Telah meluangkan waktunya Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan Kembali ke rekan kami Terima kasih rekan kami Saat ini saya sedang berada langsung bersama Kak Dermawan Selaku Pradana Putra Bokra Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Apa kabar hari ini Alhamdulillah luar biasa Dahsyat Allah Akbar Baik Kak Yang seperti kita ketahui bahwasannya Kita tadi sudah melaksanakan Upacara Putra Bokra yang ke-61 Kalau boleh tahu Apa persiapan sebelum diadakannya Upacara Pramuka ini Kak Persiapannya Dari upacara ini kita tidak bisa bilang Bahwa persiapannya sangat matang Karena Persiapan kami hanyalah 3 hari Yakni hari Jumat Hari Sabtu Dan hari Minggu kemarin Itu persiapannya sangat minim Dan yang pastinya kami siapkan adalah Formasi untuk penghibaran bendera Dan apa harapan Kakak Untuk anggota Bokra Kedepannya Oh ya Untuk anggota Bokra Kedepannya Supaya bisa lebih baik lagi Lebih bagus lagi Lebih Kecil lagi Bangunkan lagi Sehingga yang telah tertidur selama ini Dan ya Untuk Adik-adik kelas 10 Yang akan menjadi anggota kami selanjutnya Saya harap mereka dapat lebih Wah lagi Karena mereka adalah Orang-orang yang akan memimpin Bokra Di masa depan Baik Kak Terima kasih telah menguangkan waktunya Demikian laporan yang dapat kami sampaikan Kembali ke rekan kami Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan Saya Yanti Kunnya Putri Dan segenap tim jurnalistik Yang bertugas pemimpin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton